Intro 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 Hiburan gratis di malam minggu Kalian sudah pernah nonton belum nih? Pentas monolog jelang ramadhan yang digelar unit kegiatan mahasiswa bidang seni ini Berhasil menarik perhatian penonton loh Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki pemalas dan dung? Tapi laganya kaya raja Masih enak kalau dia itu cuma dungu Setidaknya dia masih bisa belajar dan tenaganya masih bisa diandalkan Masih pula enak kalau dia itu cuma malas Minimal kan otaknya masih bisa dipakai untuk berpikir Atau masih untung pula Masih ipat celaka itu melekat pada dirinya Asalkan dia itu gak bersikap seperti penguasa lah minggu Menganggap orang lain bukan apa-apa dan dia segala-galanya Tandian Nabila penampil menolok pertama menampilkan perempuan pilihan karya Iswadi Pratama Mengisahkan tentang seorang istri yang kecewa dengan tingkah laku suaminya Tania memainkan berbagai ekspresi yang mengundang tawa penonton Penampil kedua pun tidak kalah seru Trianur Handayani berhasil menarik perhatian penonton dengan ekspresi yang berkarakter Ia membawakan monolog dua cinta karya Nano Riantiano Saya pergi ke kota lain dengan berisis di perut Sial Nasib sedang mempermainkan Anakku anak sis lahir Tapi hanya beberapa jam saja dia menangis Tuhan mengambilnya kembali Saya semakin habis Tidak punya apa-apa lagi Saya seperti kelarazakan asian remaja Yang pergi dari kota bulan Dengan menisang pacar dalam kandungan Dan anakku juga seperti anak kelarazakan asian remaja Acara ditutup dengan penampilan terakhir dari Aris Girian Fadella Yang menampilkan monolog misteri kota Ningyi Karya Senugumira Ajidharma Salah satu penampil mengaku sudah mulai berlatih Sejak bulan Februari lalu Buat gergatan itu Waktu proses itu Saya tuh kayak start di awal Pernah start di awal Karena gak pernah dapat-dapat itu momen Jadi Saya pikir waktu itu kayaknya sih gak bakal sampai pentas Tapi ternyata Ya semuanya udah lewat dan sekarang saya pentas Naufal Adi sangat menikmati acara yang berlangsung selama 3 jam ini Walaupun di penampilan yang pertama tadi saya telat Tapi overall untuk yang kedua ketiganya Saya nanti alur ceritanya dan masuk ke dalamnya Jadi menurut saya bagus banget sih Silviana Teknokra TV melaporkan